Intro Selamat petang, salam suja tua isu hangat petang ini Henti sebar berita palsu kata KDN Berita sepenuhnya Kementerian Dalam Negeri KDN menafikan dakwaan kononnya kompaun sebanyak RM2000 Hingga 5000 akan dikenakan kepada individu yang berada di luar rumah Melebihi had waktu ditetapkan sepanjang PKP Dalam satu kenyataan, pasukan respon pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Memaklumkan dakwaan yang tular mengatakan SOP had masa sehingga jam 10 malam akan dikuatkuasakan adalah palsu Sehubungan itu katanya KDN menggesa Orang ramai berhenti menyebarkan mesej palsu berkenan Bagi mengelak kekeliruan dan kebimbangan masyarakat KDN menafikan kesahian mesej tular yang mendakwa kompaun sebanyak RM2000 Sehingga RM5000 akan dikenakan kepada individu yang gagal mematuhi SOP PKP Yaitu berada di luar rumah atau primis melebihi had masa ditetapkan Tanpa alasan munasabah seperti tular di media sosial KDN menegaskan mesej berkenan adalah palsu Dan orang ramai diminta menghentikan penyebaran maklumat tidak sahih Untuk mengelak dan kekeliruan serta kebimbangan masyarakat kata kenyataan hari ini Mesej yang tular sejak islin lalu mendakwa SOP had masa akan mula dikuatkuasakan Yang mana individu berada di luar rumah atau primis melebihi jam 10 malam Tanpa alasan munasabah akan dikenakan kompaun mengikut Akta 134 Maklumat palsu itu mendakwa nilai kompaun sebanyak RM2000 hingga RM5000 akan dikenakan Mengikut jenis kesalahan dilakukan Pemeriksaan berita harian online mendapati Akta 134 Tidak ada kena mengena dengan penguatkuasaan berkaitan PKP Dan pengawalan kawalan penularan COVID-19 Karena ia adalah Akta Orang Asli 1954 Berita di petik dari BH Online Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye